Nenek Martha adalah seorang nenek tua yang penuh semangat suka hidup di desa dengan bahagia, dengan tekat untuk memberi kejutan pada Daniel, yaitu anaknya di kota. Ia berangkat ke kota tanpa sepengetahuan Daniel. Lalu apa yang akan terjadi di perjalanan nenek? Simak cerita selengkapnya di dalam kisah. Nenek masuk rumah sakit, tapi diusir karena lusuh. Tak disangka ketika anaknya datang. Balasannya mengejutkan. Oh iya, jangan lupa berlangganan dahulu di Chanel Mas Abdul Hakim. Silahkan berikan like video ini, dan tuliskan kobil tu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran Amerika, hidup seorang wanita tua yang dikenal semua orang sebagai Nenek Martha. Nenek Martha berusia sekitar 75 tahun, dengan wajah yang penuh keriput namun selalu tersenyum hangat. Setiap garis di wajahnya bagaikan jejak kehidupan panjang yang telah ia lalui. Penuh perjuangan namun tetap dipenuhi kasih sayang. Nenek Martha hidup dengan sangat sederhana. Pakaiannya tak pernah lebih dari gaun panjang yang tampak lusuh dan pudar warnanya. Namun, dibalik kesederhanaannya, ia memiliki jiwa yang begitu besar. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai sosok yang baik hati dan selalu bersedia membantu siapa saja yang membutuhkan. Ia tak pernah keberatan memberikan sebagian kecil dari apa yang ia miliki. Meski itu berarti dirinya harus mengorbankan kebutuhannya sendiri. Setiap pagi, Nenek Martha bangun sebelum matahari terbit. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa, dikelilingi oleh hamparan ladang hijau yang subur dan pepohonan yang rimbun. Suara kicauan burung dan embun pagi yang sejuk menjadi teman setianya setiap hari. Kehidupan di desa ini jauh dari hirup piku kota. Semuanya bergerak lambat, namun penuh dengan ketulusan dan kehangatan. Nenek Martha memulai harinya dengan menyapu halaman, mengumpulkan ranting-ranting yang jatuh, dan memberi makan beberapa ayam peliharaannya. Walaupun ia sudah tua, semangat dan kehangatannya selalu terasa seperti matahari yang menghangatkan setiap orang yang ia temui. Setelah menyelesaikan pekerjaan pagi, ia akan berkeliling desa, menyapa para tetangga dengan senyuman lembut yang tak pernah pudar. Anak-anak di desa selalu menyambutnya dengan gembira. Nenek Martha Nenek Martha Mereka berlari mendekat, memeluknya tanpa ragu. Nenek Martha merogohkan tonggaunnya, dan dengan penuh kasih, ia memberikan permen kecil atau buah apel kepada mereka. Senyum dan tawa anak-anak adalah kebahagiaan terbesar bagi Nenek Martha. Dalam hatinya, mereka adalah cucu-cucu yang ia sayangi, meski darah mereka tak mengalir dalam tubuhnya. Orang-orang dewasa pun memiliki rasa hormat yang mendalam terhadapnya. Bagi mereka, Nenek Martha adalah sosok ibu yang tak pernah berhenti memberi. Jika ada tetangga yang sakit atau kesulitan, Nenek Martha akan datang membawa subhangat atau sekadar menemani untuk memberi semangat. Meskipun tak banyak yang ia miliki, kebaikan hatinya adalah hal yang tak ternilai. Namun, dibalik senyumnya, ada kesunyian yang dalam. Nenek Martha memiliki seorang anak laki-laki, Daniel, yang tinggal di kota besar. Setelah dewasa, Daniel meninggalkan desa untuk bekerja dan membangun hidup di kota yang penuh peluang. Setiap bulan, Daniel akan mengirimkan surat dan uang kepada ibunya, memastikan agar ia hidup berkecukupan. Namun, seiring waktu, kunjungan Daniel semakin jarang, meskipun Nenek Martha selalu berharap bisa melihat anaknya pulang. Hati Nenek Martha selalu dipenuhi doa untuk kebahagiaan Daniel. Baginya, kebahagiaan anaknya adalah kebahagiaannya juga. Setiap kali ada yang menanyakan kapan terakhir kali ia bertemu Daniel, ia hanya tersenyum dan menjawab. Daniel sibuk bekerja. Nah, yang penting dia baik-baik saja di sana. Jawaban ini sering ia berikan. Meskipun dalam hati kecilnya ia merindukan kehadiran Daniel di sampingnya. Kehidupan di desa yang damai ini memberikan kebahagiaan bagi Nenek Martha. Namun, semakin ia tua, semakin banyak keluhan yang mulai datang dari tubuhnya. Kadang ia merasakan sakit di lutut yang membuatnya sulit berjalan jauh. Di lain waktu, ia akan merasa pusing dan penglihatannya semakin kabur. Meski begitu, ia tetap berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Baginya, selama ia masih bisa mengurus dirinya sendiri, ia tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Orang-orang di desa seringkali menawarkan bantuan kepada Nenek Martha. Mereka menyadari bahwa wanita tua itu hidup seorang diri, dan kesehatan fisiknya semakin menurun. Namun, Nenek Martha selalu menolak dengan halus, menjawab dengan senyuman yang membuat semua orang merasa hangat. Nenek masih bisa sendiri. Nak, jangan khawatir. Katanya setiap kali ada yang menawari bantuan. Di suatu malam yang sunyi, Nenek Martha duduk di teras rumahnya, ditemani oleh cahaya bulan yang menyinari ladang di sekelilingnya. Suara angin yang berhembus pelan menambah suasana damai yang ia rasakan. Malam itu, ia merasa ingin melihat Daniel, anak yang selalu ia rindukan namun tak pernah ia keluhkan kepergiannya. Tiba-tiba, muncul niat di hatinya untuk pergi ke kota, bertemu anaknya tanpa memberitahunya lebih dulu. Hanya untuk sekali, ia ingin melihat wajah anaknya dan mendengar kabarnya secara langsung. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan bahwa besok adalah hari yang tepat untuk berangkat. Meski tahu perjalanannya akan jauh dan melelahkan, tekat Nenek Martha sudah bulat. Baginya, perjalanan ini bukan sekadar untuk bertemu anaknya, tetapi juga untuk memastikan bahwa Daniel benar-benar hidup bahagia seperti yang selalu ia harapkan dalam doa-doanya. Pagi itu, sebelum matahari terbit, Nenek Martha mulai mempersiapkan diri. Ia hanya membawa sedikit barang, sebuah kantong kecil berisi beberapa pakaian sederhana, sebotol air, dan satu kotak permen untuk anak-anak yang mungkin akan ia temui dalam perjalanan. Ia juga membawa secari kertas yang sudah lama tersimpan, berisi alamat Daniel di kota besar. Dengan penuh semangat, Nenek Martha melangkahkan kaki keluar dari rumahnya, meninggalkan jejak yang akan selalu diingat oleh setiap orang di desa yang menyayanginya. Kisah sederhana ini adalah awal dari perjalanan besar bagi Nenek Martha, sebuah perjalanan yang akan membawanya keluar dari kesederhanaan desa menuju hirup piku kota besar. Ia tak tahu apa yang akan ia hadapi, namun kebaikan dan keberanian yang ada di hatinya membuatnya yakin bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Saat Fajar menyingsing dan burung-burung baru saja memulai kicauan pagi mereka, Nenek Martha sudah bersiap-siap meninggalkan desa. Angin pagi yang sejuk menggoyangkan pepohonan, sementara kabut tipis menutupi jalan setapak yang harus ia lalui untuk mencapai pemberhentian kendaraan umum pertama. Rumah-rumah di desa masih sunyi, dan hanya beberapa tetangga yang menyadari keberangkatan wanita tua itu. Mereka melambaikan tangan dengan raut wajah sedikit bingung, namun Nenek Martha hanya membalas dengan senyuman tenang, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Dengan pakaian yang tetap sama, gaun panjang lusuh yang sudah pudar warnanya dan sepasang sepatu tua yang telah berulang kali dijahit, Nenek Martha memulai perjalanan menuju kota. Kantong kecil yang ia bawa dipegang erat di tangannya. Dalam benaknya, ia berdoa agar perjalanan ini berjalan lancar. Tekadnya telah bulat, namun jauh di dalam hatinya. Ada keraguan dan kecemasan yang ia coba tepis. Nenek Martha akhirnya tiba di halte desa. Tempat kendaraan umum pertama akan membawanya ke stasiun di kota terdekat. Saat menunggu di halte itu, ia duduk di sebuah bangku kayu tua yang dingin. Tak banyak penumpang pagi itu. Hanya seorang pria parubaya dan seorang ibu muda yang menunggu di ujung halte. Mereka melirik Nenek Martha sejenak. Mungkin heran melihat wanita tua yang tampak lusuh itu hendak melakukan perjalanan jauh. Ketika kendaraan umum akhirnya datang, Nenek Martha naik dengan hati-hati. Ia mencari kursi di dekat jendela agar bisa melihat pemandangan sepanjang perjalanan. Ia menatap keluar jendela, menyaksikan desanya yang ia tinggalkan perlahan menghilang di kejauhan, tergantikan oleh jalan-jalan besar dan lalu lintas yang mulai ramai. Saat perjalanan semakin jauh, Nenek Martha merasakan kelelahan yang tidak biasa. Tubuhnya mulai terasa pegal. Namun ia tetap mencoba bertahan. Ia menahan segala rasa tidak nyaman dan memusatkan pikirannya pada satu tujuan, bertemu dengan anaknya. Bayangan wajah Daniel mengisi pikirannya. Membuatnya tersenyum kecil setiap kali mengingat masa-masa mereka bersama di desa dulu. Setelah berjam-jam, akhirnya Nenek Martha tiba di pemberhentian terakhir. Terminal besar di tengah kota. Deru suara kendaraan dan hirup pikuk orang-orang yang berlalu-lalang membuatnya sedikit pusing. Kota besar ini jauh berbeda dari desa tenang yang selama ini menjadi rumahnya. Dengan langkah yang sedikit gemetar, Ia turun dari kendaraan dan berdiri sejenak. Mencoba menyesuaikan diri dengan suasana ramai yang begitu asing baginya. Nenek Martha menggenggam kantong kecilnya lebih erat. Berusaha melindungi barang-barang yang ia bawa. Ia memandang sekeliling. Mencari angkutan yang akan membawanya ke rumah Daniel. Namun, di tengah keramaian, Ia merasa sedikit kebingungan. Setiap kendaraan dan orang di sekitarnya bergerak begitu cepat. Seolah tidak ada yang memiliki waktu untuk berhenti atau memperhatikan satu sama lain. Saat sedang menunggu angkutan kota, tiba-tiba ada seorang pria yang mendekatinya. Pria itu tampak kasar. Dengan tatapan licik yang tidak nyaman. Sebelum Nenek Martha menyadari apa yang terjadi, pria itu merampas kantong kecil yang ia bawa. Hei! Serunya dengan suara gemetar. Mencoba mempertahankan kantong tersebut. Dalam sekejap, terjadi tarik-menarik antara Nenek Martha dan pria itu. Ia mencoba sekuat tenaga mempertahankan kantongnya. Namun pria itu jauh lebih kuat. Dengan satu tarikan keras, pria tersebut berhasil merebut kantong itu dari tangannya. Dalam upayanya melawan, Nenek Martha terjatuh ke tanah, dan siku serta lututnya terluka akibat benturan keras dengan aspal. Orang-orang di sekitar hanya melihat sekilas tanpa berusaha menolong. Mereka mengira Nenek Martha hanyalah seorang wanita tua yang tidak berdaya, dan tampaknya tidak ada yang peduli akan apa yang baru saja terjadi padanya. Dengan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya dan luka yang mengeluarkan darah di siku, Nenek Martha berusaha bangkit perlahan. Napasnya tersengal, dan tubuhnya semakin terasa lemah. Namun, tekat untuk tetap bertemu anaknya membuatnya tidak menyerah. Setelah beberapa saat, Nenek Martha menyadari bahwa kantong kecil yang berisi telepon genggam, beberapa uang, dan surat yang ia siapkan untuk anaknya sudah hilang. Hanya tersisa beberapa lembar uang yang sebelumnya ia simpan di dalam saku kecil gaunnya. Dengan perasaan hancur dan sedih, ia melihat sisa uang itu. Jumlahnya tidak banyak, tetapi cukup untuk membayar ongkos ke rumah sakit terdekat. Merasa tak berdaya dan masih terkejut, Nenek Martha memutuskan untuk mencari pertolongan medis terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Dengan langkah tertatih-tatih, ia berjalan menuju rumah sakit yang ia lihat tidak jauh dari terminal. Setiap langkah terasa berat. Namun, ia tetap berusaha bergerak. Luka di sikunya terasa nyeri setiap kali ia melangkah, dan tubuhnya mulai terasa demam akibat kelelahan dan rasa sakit. Setibanya di rumah sakit, Nenek Martha menarik napas panjang sebelum memasuki gedung yang besar dan dingin itu. Ia merasa asing dan canggung di tengah lingkungan yang mewah namun dingin ini. Berbeda sekali dengan suasana hangat di desanya. Semua orang di sana tampak terburu-buru, berpakaian rapi, dan tampak mengabaikan sosoknya yang lusuh. Di meja pendaftaran, Nenek Martha mengeluarkan sisa uang terakhirnya. Dengan suara pelan dan gemetar, ia berkata kepada petugas, Maaf, Nak, Saya hanya butuh sedikit perawatan untuk luka ini. Petugas di meja depan itu melirik sekilas. Dengan tatapan yang meremehkan. Mereka memandang Nenek Martha dari ujung kepala hingga kaki, seolah ia adalah beban yang mengganggu kenyamanan rumah sakit. Nenek Martha merasakan setiap tatapan dingin dan sikap acuh dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi ia tetap berusaha bertahan. Dengan lelah, ia menuju ke ruang tunggu, duduk di bangku yang keras sambil memegang sikunya yang terluka. Suara hirup pikuk rumah sakit, panggilan dokter, dan langkah kaki yang tergesa-gesa membuatnya merasa kecil dan tak berarti di tengah kemegahan kota ini. Namun, di tengah kelelahan yang semakin berat, hatinya masih dipenuhi harapan. Harapan untuk bertemu anaknya, meskipun ia harus melalui segala rintangan dan menghadapi tatapan merendahkan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan wajah yang semakin pucat dan tubuh yang terasa lemah, Nenek Martha duduk di ruang tunggu rumah sakit yang besar dan megah. Udara di dalam gedung itu begitu dingin, seolah-olah mematikan setiap kehangatan yang mungkin ia bawa dari desa. Nenek Martha merasakan pandangan orang-orang di sekitarnya yang terus mengarah padanya. Tatapan-tatapan itu tidak hangat. Mereka penuh dengan ketidakpedulian, bahkan penghinaan. Bagi mereka, Nenek Martha hanyalah seorang wanita tua berpakaian lusuh yang tak pantas berada di tempat ini. Dengan sisa uang terakhir yang ia miliki, Nenek Martha telah mendaftar di bagian pendaftaran, berharap bisa mendapatkan perawatan untuk luka di sikunya yang mulai mengeluarkan darah kering dan terasa perih. Namun, ia hanya mendapatkan pelayanan yang seadanya. Bahkan, petugas di pendaftaran terlihat kesal. Seolah-olah Nenek Martha adalah gangguan yang tidak diharapkan di tempat yang steril dan berkilau ini. Setelah menunggu beberapa lama di ruang tunggu, tiba-tiba masuk seorang wanita muda berpakaian mahal, Nona Vivian, yang tampak angkuh dan sombong. Ia mengenakan perhiasan berkilau dan pakaian bermerek yang mencolok, berjalan dengan sikap penuh percaya diri. Wajahnya tampak gelisah, dan ia tampaknya tak sabar menunggu panggilan giliran. Begitu melihat Nenek Martha, Vivian mengerutkan hidungnya, menatap dengan tatapan penuh penghinaan. Ia menghampiri petugas rumah sakit di meja penerimaan dan berbisik, namun suaranya cukup keras untuk didengar oleh siapa saja yang ada di ruangan itu. Mengapa orang seperti itu dibiarkan duduk di sini? Tempat ini untuk orang-orang yang bisa membayar, bukan untuk pengemis. Kata Vivian sambil melirik Nenek Martha dengan tatapan jijik. Nenek Martha, yang mendengar kata-kata itu, menundukkan kepalanya. Hatinya sakit mendengar perlakuan yang begitu merendahkan dari orang yang tidak mengenalnya sama sekali. Namun, ia tetap diam, memilih untuk menahan rasa sakit dan kelelahan yang semakin menderat tubuhnya. Namun, tidak berhenti di situ. Melihat Nenek Martha tetap duduk di ruang tunggu, Vivian semakin geram. Ia menghampiri Nenek tua itu dengan langkah cepat dan berdiri di hadapannya. Menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan yang menusuk. Kenapa kamu di sini? Tanya Vivian dengan nada menghina. Kamu terlihat seperti gelandangan. Kamu tahu, kan, tempat ini hanya untuk orang-orang yang mampu membayar? Kalau tidak bisa, lebih baik pergi saja. Jangan mengotori tempat ini. Nenek Martha hanya bisa menatap wanita muda itu dengan tatapan lelah. Suaranya yang gemetar mencoba memberikan penjelasan. Saya hanya ingin mendapat perawatan untuk luka ini. Nah, saya sudah membayar di bagian pendaftaran. Vivian tertawa sinis, menutup mulutnya seakan geli dengan jawaban Nenek Martha. Membayar? Berapa? Sepuluh sen? Katanya dengan nada mengejek. Membuat beberapa orang di ruang tunggu tertawa kecil. Ikut merendahkan Nenek Martha. Hati Nenek Martha semakin remuk. Ia merasakan seolah-olah keberadaannya benar-benar tidak berarti bagi orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, seorang petugas keamanan rumah sakit yang mendengar keributan itu datang menghampiri. Melihat Nenek Martha yang terlihat lusuh dan lelah, ia berpihak pada Vivian, tanpa mempertimbangkan keadaan sebenarnya. Bu, kalau Anda tidak memiliki janji atau kemampuan untuk membayar perawatan lebih lanjut, saya sarankan Anda untuk meninggalkan rumah sakit ini, kata petugas keamanan itu dengan nada tegas. Nenek Martha, yang kini merasa semakin tersudut, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membutuhkan perawatan ringan dan bahwa ia sudah membayar pendaftaran. Namun, kata-katanya tampak tenggelam di antara suara-suara keras yang mengelilinginya. Vivian menata petugas keamanan itu dengan penuh persetujuan. Merasa puas karena akhirnya ada yang membantunya mengusir Nenek Martha. Di sudut ruangan, beberapa pengunjung rumah sakit menonton kejadian itu dengan tatapan campur adu. Ada yang merasa kasihan pada Nenek Martha. Namun mereka tidak berani bersuara. Sebagian lagi bahkan tampak menganggap kejadian ini menghibur. Melihatnya sebagai pemandangan yang berbeda di tengah waktu tunggu yang membosankan. Vivian, yang merasa semakin berkuasa, melipat tangannya di depan dada dan berkata, Saya pikir rumah sakit ini tidak seharusnya menerima orang-orang seperti ini. Saya membayar mahal untuk fasilitas ini, dan saya tidak mau berbagi dengan seseorang yang bahkan tidak pantas untuk berada di sini. Nenek Martha menundukan kepala, menahan air mata yang sudah tidak bisa lagi ia tahan. Tubuhnya semakin lemah, dan luka disikunya terasa semakin nyeri. Namun, lebih dari rasa sakit fisik, hinaan dan perlakuan kasar yang diterimanya membuat hatinya terluka lebih dalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan diperlakukan seperti ini hanya karena penampilannya yang lusuh. Petugas keamanan mendekati Nenek Martha, meraih lengannya dengan kasar. Ayo, Bu, lebih baik Anda pergi dari sini. Kami tidak mau ada masalah di sini. Katanya dengan nada memaksa. Di tengah situasi yang semakin memanas, Nenek Martha berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa terlalu lemah. Ia mencoba menegakkan dirinya, tetapi pandangannya mulai kabur, dan kakinya terasa bergetar. Sejenak, ia merasa seluruh dunia berputar di sekelilingnya, dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Namun, sebelum ia terjatuh, ia mendengar suara keras dari arah pintu masuk rumah sakit. Suara itu penuh dengan otoritas dan kekuatan. Memecah keheningan yang tegang di ruangan itu. Ibu. Suara itu terdengar jelas di seluruh ruang tunggu. Semua orang menoleh ke arah pintu masuk, termasuk Nenek Martha yang terkejut. Matanya yang lelah berusaha menatap ke arah sumber suara itu, dan di sana berdiri seorang pemuda dengan wajah yang dikenalnya sangat baik, Daniel, anak semata wayangnya. Daniel berdiri dengan rombongan orang-orang berpakaian mewah di belakangnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah dan tajam, dan matanya memandang tajam ke arah Vivian dan petugas keamanan yang tengah menghina ibunya. Semua orang di ruangan itu tiba-tiba terdiam, dan mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Nenek Martha yang masih dalam keadaan lemah menatap anaknya dengan tatapan penuh haru dan terkejut. Suara Daniel yang lantang membuat semua orang di sekitarnya langsung merasa ciut. Dengan langkah tegas, Daniel menghampiri ibunya. Sementara Vivian dan petugas keamanan hanya bisa menundukkan kepala, tak berani melihat pemuda itu. Di tengah perdebatan yang semakin memanas, suasana ruang tunggu mendadak terhenti saat suara lantang menerobos keheningan. Ibu! Semua orang menoleh ke arah suara itu. Berdiri di pintu masuk adalah seorang pria muda dengan wajah penuh kemarahan, mengenakan setelan jas mahal yang tampak menonjol di antara semua orang. Langkahnya yang tegas dan cepat mengarah pada sosok lusuh yang dikelilingi oleh para staf rumah sakit dan seorang wanita berpakaian mewah, yang telah menghina nenek tua itu tanpa ampun. Pemuda itu adalah Daniel Theodore, putra sematawayang nenek Martha, yang berdiri dengan raut wajah yang tidak main-main. Di belakangnya, beberapa pengawal dan asisten berpakaian rapi ikut mengiringinya, membuat setiap orang di ruang tunggu sadar bahwa mereka tengah berhadapan dengan sosok yang sangat berpengaruh. Nenek Martha yang awalnya terpojok dan hampir terjatuh, menoleh ke arah anaknya dengan tatapan penuh keharuan. Ia tidak menyangka, di tengah situasi yang begitu melelahkan, Daniel akan muncul di hadapannya. Para staf rumah sakit, petugas keamanan, dan Vivian yang tadi melontarkan hinaan pada nenek Martha, kini memucat. Kehadiran Daniel yang tampak sangat marah membuat semua orang tersadar akan kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Daniel melangkah cepat ke arah ibunya, menghampiri nenek Martha yang tampak lelah dan penuh luka. Dengan lembut, ia menggenggam tangan ibunya dan menatapnya dengan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Suara hatinya berbisik penuh penyesalan, tetapi ia tidak menyuarakannya, hanya memberikan pelukan hangat untuk menguatkan ibunya. Setelah memastikan ibunya baik-baik saja, Daniel berbalik dan memandang tajam ke arah semua orang di ruangan itu. Tatapannya yang dingin membuat Vivian dan para staf yang terlibat dalam hinaan itu langsung tertunduk. Wajahnya yang biasanya ramah kini dipenuhi kekecewaan dan amarah yang terpendam. Asisten pribadinya, seorang pria dengan raut wajah serius, mendekat ke arah kerumunan. Apakah kalian menyadari siapa yang telah kalian hina ini? Tanyanya dengan suara dingin, menambahkan ketegangan yang sudah memuncak di ruangan itu. Salah satu staf rumah sakit, yang terlihat gugup, berusaha memberikan pembelaan. Kami. Kami hanya mengikuti prosedur. Kami tidak tahu bahwa beliau. Daniel mengangkat tangannya untuk menghentikan pembelaan yang sia-sia itu. Prosedur? Tanyanya dengan nada sinis. Apakah prosedur kalian mengajarkan kalian untuk merendahkan dan menghina pasien yang terlihat tidak mampu? Tatapan Daniel kemudian jatuh pada Vivian, wanita muda berpakaian mewah yang sejak tadi memimpin hinaan terhadap ibunya. Vivian berusaha berbicara. Tetapi lidahnya keluh. Ia merasa terintimidasi oleh tatapan tajam Daniel yang seolah bisa menembus batinnya. Apakah orang sepertimu merasa punya hak untuk menghina ibu saya hanya karena beliau tidak memakai pakaian mahal seperti yang kamu kenakan? Tanya Daniel tajam. Vivian, yang awalnya angkuh dan penuh percaya diri, kini tampak begitu kecil dan ketakutan. Ia hanya bisa menunduk. Tak berani menatap mata Daniel. Wajahnya memucat. Dan tangannya gemetar. Menyadari bahwa tindakan sombongnya telah membuatnya berada dalam masalah besar. Daniel melangkah lebih dekat. Memastikan semua orang bisa mendengar kata-katanya. Wanita yang kalian hina ini adalah ibu saya. Nenek Martha. Yang dengan kerja keras dan kesederhanaannya membesarkan saya hingga menjadi seperti sekarang. Beliau adalah orang yang paling saya hormati. Dan kalian semua tidak punya hak untuk merendahkan beliau. Para staf rumah sakit dan petugas keamanan yang terlibat hanya bisa menunduk dengan wajah penuh rasa bersalah. Beberapa dari mereka terlihat menyesali tindakan mereka. Sementara yang lain tampak ketakutan. Menyadari bahwa mereka telah merendahkan orang yang sangat berarti bagi Daniel Theodore, salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Direktur rumah sakit, yang mendengar keributan, datang tergesa-gesa dan langsung menghampiri Daniel. Ia tampak panik dan berusaha memberikan penjelasan dengan suara yang terdengar getir. Tuan Daniel, saya sangat meminta maaf atas kejadian ini. Kami tidak tahu bahwa beliau adalah ibu Anda. Ini bukan soal siapa beliau. Tetapi bagaimana kalian memperlakukan setiap orang, jawab Daniel dengan nada dingin, memotong direktur yang mencoba berbicara. Rumah sakit ini seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar mahal. Ibu saya mungkin terlihat sederhana, tetapi itu bukan alasan bagi kalian untuk merendahkannya. Direktur itu menunduk. Tidak berani menatap mata Daniel. Wajahnya memerah karena malu, menyadari bahwa rumah sakit yang ia kelola telah gagal memberikan pelayanan dengan hormat dan kemanusiaan. Mulai hari ini, saya tidak ingin melihat staff yang terlibat dalam kejadian ini berada di rumah sakit ini lagi. Mereka semua dipecat, ujar Daniel tegas, memastikan semua yang mendengar bahwa keputusannya tak bisa diganggu-gugat. Para petugas keamanan dan staff yang dihukum hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani membantah perintah itu. Mereka tahu bahwa satu kata dari Daniel sudah cukup untuk mengakhiri karir mereka di tempat ini. Vivian, yang sejak tadi berdiri diam dan gemetar, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Tuan Daniel, saya, saya benar-benar tidak tahu. Saya minta maaf. Daniel memandangnya sekilas. Penuh rasa kecewa. Permintaan maaf Anda tidak berarti apa-apa. Mulai hari ini, belajarlah untuk menghargai orang lain. Bukan karena penampilan mereka, tetapi karena kemanusiaan yang mereka miliki. Jangan pernah lupa bahwa tidak semua orang dilahirkan dengan kemewahan. Tetapi semua orang berhak diperlakukan dengan hormat. Vivian hanya bisa menunduk. Merasakan rasa malu yang begitu dalam. Ia menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya kehilangan harga diri di depan banyak orang. Setelah memberikan perintah tegas, Daniel mengalihkan perhatiannya kembali kepada ibunya. Wajahnya melunak. Dan ia mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan nenek Martha dengan penuh kasih. Maafkan saya, ibu. Saya seharusnya lebih sering berada di sisi ibu. Nenek Martha menatap Daniel dengan senyuman lembut yang penuh kasih sayang. Nak, ibu tidak pernah merasa kecewa. Yang penting adalah bahwa kamu selalu mengingat ibu. Uang dan kemewahan tidak penting bagi ibu. Cukup melihatmu di sini, itu sudah lebih dari cukup. Daniel merasakan kehangatan dalam hati ketika mendengar kata-kata ibunya. Baginya, semua harta yang ia miliki tidak akan pernah bisa menandingi kasih sayang yang diberikan ibunya. Kejadian ini menjadi pengingat baginya akan pentingnya kerendahan hati dan penghormatan terhadap keluarga. Daniel pun meminta pengawal pribadinya untuk memanggil dokter pribadi untuk memberikan perawatan yang layak bagi ibunya. Ia lalu menuntun ibunya dengan hati-hati keluar dari rumah sakit. Disambut tatapan penuh penyesalan dari orang-orang yang telah merendahkannya. Suasana yang tadinya dipenuhi keangkuhan kini berubah menjadi penuh penyesalan dan kesadaran akan kesalahan mereka. Para staff dan pengunjung yang menyaksikan kejadian itu, serta Vivian dan para petugas yang terlibat, belajar bahwa tidak semua hal diukur dari penampilan. Kasih sayang dan harga diri adalah hal yang berharga dan tidak boleh direndahkan hanya karena tampilan luar. Bagi Daniel, kejadian ini menjadi pelajaran untuk terus melindungi dan menghormati keluarganya, terutama ibunya, yang telah memberinya kekuatan untuk menghadapi dunia. Ketenaran dan kekayaan adalah sesuatu yang bisa berubah. Tetapi kasih sayang ibu adalah hal yang tak ternilai sepanjang hidupnya. Dari kisah ini mengajarkan kita bahwa kemanusiaan dan penghormatan tidak diukur dari penampilan atau status seseorang. Nenek Martha menunjukkan bahwa kesederhanaan tidak mengurangi nilainya sebagai manusia yang pantas dihormati. Sementara Daniel membuktikan bahwa kasih sayang dan kehormatan untuk keluarga adalah harta yang tak ternilai. Dari mereka, kita belajar pentingnya menghargai setiap orang dengan tulus, karena terkadang mereka yang kita anggap biasa justru menyimpan nilai yang jauh lebih dalam. Terima kasih telah menyimak sama pi akhir. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya.